Pemandangan hutan Amazon membuka tirai untuk kisah kali ini. Terlihat dua orang suku pedalaman sedang menikmati kehijauan alam dalam perjalanan pulangnya. Tiba-tiba, ketenangan suku ini terganggu dengan kehadiran boldozer yang sedang meratakan hutan. Mereka panik dan kisah beralih ke sebuah kampus di Amerika Syarikat. Justin, seorang mahasiswa dan juga peran utama dalam kisah ini, sedang mengikuti perkumpulan aktivis sosial yang membincangkan tentang suku pedalaman di hutan Amazon. Aliandro, ketua aktivis menjelaskan, penduduk suku pedalaman berada dalam bahaya. Mereka juga mungkin dibunuh dan suku ini akan hilang selama-lamanya. Ini disebabkan oleh sebuah perusahaan telah menemui gas alam berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Aliandro juga mengajak aktivis lainnya untuk turut serta berdemo menyelamatkan suku ini. Setelah beberapa perbincangan, semua aktivis termasuk Justin, berangkat dengan pesawat kecil untuk memulakan perjalanan ke hutan Amazon. Untuk sampai ke tempat perusahaan yang dijaga ketat oleh tentera bayaran, mereka menaiki perahu. Sepanjang perjalanan menyusur anak sungai, mereka terpukau dengan pemandangan indah hutan itu. Namun mereka tidak tahu, ada sesuatu yang mengerikan terdapat di dalamnya. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan, dan masing-masing memakai pakaian hijau, menyerupai pakaian karyawan perusahaan untuk mengelabui mata mereka. Justin dan beberapa aktivis lain, kelihatan gelisah, namun Aliandro yang memimpin demo ini memberitahu, tidak mungkin untuk berpatah balik setelah perjalanan sejauh ini. Mereka meneruskan perjalanan, dan memasuki kawasan perusahaan yang sedang meratakan hutan. Dengan tergesa-gesa, mereka menyiapkan kelengkapan seperti bom, topeng, dan merantai diri, sambil masing-masing memegang handphone untuk merakam secara langsung. Di waktu yang sama, terdengar bunyi ledakan. Segera tentera bayaran berdatangan, malangnya, Justin yang tidak sempat mengunci rantai, menjadi mangsa dan ugutan untuk dibunuh. Siaran langsung segera ditonton oleh jutaan orang, hingga pengbesar kerajaan menghubungi ketua tentera untuk melepaskan semua aktivis. Kisah dipotong, dan mereka dihantar pulang. Aksi sebenar dari kisah ini baru sahaja bermula. Jika Anda tidak fobia dengan adegan-adegan darah di mana-mana, dipersilakan untuk terus menonton, jika sebaliknya, silakan tutup video ini agar Anda tidak terbawa dalam mimpi-mimpi ngeri. Di dalam pesawat kecil, mereka bergembira dengan minum-minum atas kejayaan. Namun, bagi Justin, dia merasa seperti dipergunakan oleh Aliandro, dan dia cukup menyesal untuk ikut dalam perjuangan ini. Malangnya, penyesalan sebenar baru bermula. Tiba-tiba, mesin pesawat terbakar dan pesawat berguling di udara tidak dapat dikawal hingga jatuh di tengah hutan Amazon. Curu terbang dan pembantunya tertikam dahan-dahan pokok hingga meninggal di tempat duduk. Manakala penumpang di bahagian belakang tercampak keluar saat pesawat di udara. Beberapa aktivis lain, turut kehilangan nyawa, dan mereka yang terselamat bangun dalam kebingungan, hingga seorang meninggal akibat terkena kipas pesawat yang masih berputar. Danil yang masih kesakitan, mengarahkan teman-teman yang masih hidup untuk mencari GPS yang hilang, untuk mengirim signal darurat. Saat inilah mereka diserang oleh suku pedalaman yang kita lihat di awal kisah tadi. Kara menemuli ajal apabila panah menembusi lehernya. Manakala tujuh yang lain, dipanah seorang demi seorang, dengan ubat bius, hingga tidak sedarkan diri. Mereka diangkat dan dibawa ke permukiman suku ini. Justin yang terjaga, mendapati dirinya berada di dalam perahu, bersama seorang suku lelaki, yang dikenali sebagai Al-Gojo. Kisah selanjutnya, sebagai amaran dari admin, karena berkemungkinan akan mengganggu ketenteraman Anda. Mereka sampai di pinggiran desa, dan disambut dengan banyak suku, untuk merayakan kedatangan aktivis. Terlihat pemandangan yang mengerikan, seperti rangka dan kepala manusia yang ditacap pada batang kayu. Seorang ketua suku datang untuk memeriksa semua aktivis, sebelum dimasukkan ke kandang hinzir. Setelah pemeriksaan oleh ketua suku selesai, semua aktivis dibawa dan dikurung. Namun Justin dan rakan baru menyedari, seorang dari mereka tidak bersama. Mereka menyedari, John berada di tengah-tengah kelompok suku wanita, yang sedang memberinya minum, dan membaringkan John di atas batu, seolah-olah ingin mengobati kecederaan, yang dialaminya saat pesawat jatuh. Ternyata, John memiliki tubuh yang berisi, dari rakan lain, dan dia terpilih untuk dijadikan nyam-nyam. Dari kandang hinzir, semua rakan John sedang memerhati, apa yang sedang berlaku. Tiba-tiba, para lelaki suku berdatangan, mengelilingi John yang sedang terbaring, dan memegang tangan dan kaki, hingga John tidak mampu untuk bergerak. Kemudian, ketua suku datang, dan apa yang dilakukannya, sangat sadis, dan di luar akal fikiran kita. Dia terus memotong lidahnya John, dan memakannya di depan semua suku. Kemudian, dia mengeluarkan kedua-dua bola mata John, dengan sarung kuku tajam, yang sentiasa terpasang di jarinya. Dia juga memakannya, sebagai tanda, dia adalah ketua bagi suku ini. Rupanya, penderitaan John, tidak berakhir di sini. Seorang algojo menghampiri, lalu memotong kepalanya John, memotong pula kedua-dua tangan John, dan kedua-dua kaki John. Tidak dapat digambarkan penderitaan yang dirasakan John, hingga dia meninggal. Semua ini dilakukan, di depan rakan-rakan John, dan semua suku. Setelah itu, kepala, kaki, dan tangan John, diangkat, sebagai hasil kejayaan mereka. Dan yang terakhir, ketua suku meminumnya, sebagai penutup dari upacara sadis ini. Semua wanita suku, mula bergotong royong, untuk penyediaan makanan. Mereka meletakkan bahan-bahan perasa, kemudian dimasukkan ke dalam alat kukus, untuk dipanggang. Semua aktivis yang melihat kejadian, menggigil ketakutan, karena mereka juga bakal diperlakukan sama seperti John. Di sini, Samantha bertanya, kenapa suku ini memperlakukan kita seperti itu. Aliandro mengatakan, karena pakaian kita hijau, sama seperti karyawan perusahaan. Mereka mengira, kita adalah musuh yang merusak hutan mereka. Beralih ke penduduk suku, yang sedang memakan daging si John beramai-ramai. Aktivis membayangkan diri mereka akan seperti itu. Lalu masing-masing berpikir, untuk melarikan diri dari tempat neraka ini. Di waktu yang sama, Emi kelihatan menggigil. Rupa-rupanya, dia sedang menahan ingin membuang hajat. Akhirnya, hal itu tidak dapat dipertahankannya, dan terjadi adegan yang membayangkan, betapa susahnya hidup di dalam kandang sial ini, hingga perlakuannya, membuat anak-anak suku ketawa melihatnya. Malam harinya, Samantha menyuruh rakan-rakan untuk mengangkatnya ke atas. Dia coba untuk keluar, namun sia-sia. Prajurit suku yang sentiasa berjaga, telah memanahnya dengan ubat bius. Esok harinya, Justin, Samantha, dan Emi, dikeluarkan dari kandang, dan mereka ditelanjangi. Rupa-rupanya, ketua suku ingin memeriksa, keperawanan ketiga-tiga mereka. Ternyata, hanya Justin yang masih perawan, dan dia dibawa ke tempat lain, untuk dipersiapkan dalam upacara penyunatan. Saat Justin dibawa pergi, di waktu yang sama, Samantha coba sekali lagi untuk keluar. Dia berlari, dan kali ini berhasil sampai ke tepian sungai, dan bersembunyi di dalam perahu. Namun tidak diketahui apa yang terjadi selepasnya. Adegan beralih ke Justin, yang sudah didandan, dan dimasukkan kembali ke dalam kandang. Rakan lain bertanya, apa yang terjadi, Justin menjawab, dia tidak tahu apa-apa. Saat itu, datang anak-anak suku, membawa makanan untuk tahanan. Mulanya mereka jijik untuk makan, namun setelah merasai, mereka makan dengan lahapnya, hingga licin. Emi yang awal-awal sudah selesai makan, melihat ada sesuatu semacam kulit dan darah di dasar mangkuk. Kulit itu mempunyai tatu. Ternyata, itu adalah kulitnya Samantha, yang melarikan diri sebelumnya. Emi yang hilang kawalan, karena termakan rakan sendiri, lantas memecahkan mangkuk. Dari serpihan tajam itu, ia gunakan untuk memotong lehernya sendiri. Rakan-rakan coba membantu, namun, Emi sudah tidak tertolong. Akhirnya, seorang dari mereka mendapat idea untuk mempergunakan Emi, dengan memasukkan barang hayal ke dalam badannya. Ini karena, suku itu pasti akan memakan tubuh Emi, dan menjadi hayal. Saat itu nantinya, mereka ada peluang untuk melarikan diri. Sedang rakan-rakan bersedih terpaksa mempergunakan Emi, perkara yang sangat membangunkan pula telah dilakukan oleh Aliandro. Dalam diam, rupanya dia melakukan pacu ceng. Tujuannya untuk menghilangkan stres yang dialaminya. Dia menyuruh rakan-rakan lain melakukan hal yang sama. Mendengar itu, Daniel naik angin, dan terus mencekiknya. Apa yang lebih membangunkan, Aliandro tidak melawan, bahkan terus melakukan pacu ceng, hinggalah orang suku datang untuk memisahkan mereka. Tidak lama kemudian, Algojo tiba, dan melihat Emi sudah kaku. Lantas, Algojo itu mencencang-cencang tubuh Emi, hingga menjadi potongan kecil. Seperti biasa, para wanita suku menyiapkan badan Emi untuk dimasak. Namun kali ini, mereka memakannya agak berbeza. Ini dikerenakan, daging Emi telah bercampur dengan bahan menghayalkan. Mereka berebut, dan memakannya dengan penuh kenikmatan. Sambil makan, mereka tertawa, dan ada yang tertidur. Tidak ketinggalan, si Algojo seperti gila, mana kala ketua suku, makan dengan penuh kedamaian. Setelah semua suku pindah ke alam hayalan, peluang ini digunakan sebaiknya untuk tahanan melarikan diri. Sayangnya, hanya Justin dan Daniel yang berjaya keluar. Mana kala Aliandro, menusuk Sam, dengan ubat bius, agar nantinya, menjadi santapan suku, bukan dirinya. Sam yang terbangun dari pingsan mendapati, dua orang suku, sedang tersenyum sinis melihatnya. Nampaknya, mereka sudah ketagi untuk memakan manusia. Sam bangun dan lari, tapi, semua suku sudah berada di mana-mana. Sam akhirnya menjadi santapan hidup, bagi suku ini. Beralih ke Justin dan Daniel, yang berlari menuju ke tempat bangkai pesawat, untuk mencari GPS yang hilang. Sesampai di sana, mereka melihat mayat aktivis tertacap di kayu secara berdiri. Malang sekali, kedatangan mereka dihidu oleh orang-orang suku. Mereka ditangkap, dan dibawa kembali ke permukiman. Justin yang belum melakukan ritual sunat, terpaksa melalui keesokan harinya. Mana kala Daniel, terikat di batang kayu, sambil dipukuli oleh algojo tiga suku. Kasut dan baju Daniel, disapu dengan cairan hijau. Entah obat apa, tiba-tiba semut besar berdatangan dengan banyaknya. Daniel yang tidak tahan, menjerit kesakitan. Justin yang sudah siap, merayu kepada ketua agar tidak disunat. Tidak hirau rayuan Justin, ketua terus membaca mantra sebelum upacara dimulakan. Teributan di luar, telah menyelamatkan Justin. Ketua suku berhenti melakukan ritual, lantas bergegas keluar, dan mendapati prajuritnya telah membunuh, dan membawa kepala karyawan perusahaan, di mana kerja-kerja meratakan hutan telah mendekati permukiman mereka. Ketua suku mengarahkan semua prajurit pergi berperang. Justin yang terikat, didatangi anak kecil, dan membantunya untuk melarikan diri. Justin sempat mendatangi Daniel untuk menyelamatkannya, namun keadaannya yang sekarat, akan membahayakan dalam pelarian. Anak kecil yang melihat keadaan Daniel, agar penderitaannya cepat berakhir. Kemudian, dia membawa Justin untuk melarikan diri. Alindro yang melihat Justin, lantas memanggilnya untuk meminta pertolongan. Namun, Justin berbelah bagi, memandangkan sikap gila Alindro sebelumnya. Akhirnya, Justin meninggalkan Alindro, terkurung bersama Hinzir. Di pertengahan jalan, Justin memberikan kalung yang dipakainya, sebagai ucapan terima kasih, di atas bantuan anak kecil itu. Mereka berpisah, dan Justin meneruskan perjalanan, hingga sampai ke tempat pertempuran, antara tentera bayaran, dan prajurit suku pedalaman. Banyak anggota suku yang tewas, karena mereka berperang melawan senjata moden. Justin yang dandanannya seperti orang suku, sangat bernasib baik, karena handphone yang ada di tangannya, membantunya menghentikan tembakan tentera bayaran. Setelah perbincangan, Justin pun dibawa pulang. Alindro yang melihat helikopter di atas kepalanya, berteriak, tapi mana mungkin teriakannya bisa didengar. Beralih ke Justin, yang sudah berada di Amerika, sedang ditemuramah. Dia memberitahu segalanya, namun, untuk penduduk suku, dia hanya bercerita, tentang kebaikan, tapi tidak, tentang keburukan. Alur cerita film, The Green Inferno, berakhir di sini.